Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A12 atau CPH 283 ya jadi kendalanya HP ini kata orangnya tiba-tiba mati total ya temen-temennya jadi awalnya HP ini katanya drop dan tidak bisa dicat lagi bisa dilihat ini adalah CPH 283 ya atau biasa disebut Oppo A12 temen-temennya disini sebenarnya sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi temen-temennya kita tekan lama juga enggak ada respon kita tekan tombol kombinasi power dan volume atas juga sama aja tidak ada respon temen-temennya Oke untuk memastikan kita bisa ulangi lagi temen-temennya kita tekan lama pada tombol powernya ya bisa dilihat tidak ada respon sama sekali temen-temennya kita cas juga sama aja enggak ada respon itu bisa dilihat ya ini sudah lebih dari 10 detik namun tidak ada respon sekarang kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas Oke sama aja tidak ada respon temen-temennya kita cas juga sama tidak ada respon temen-temennya Oke disini kita akan membahasnya temen-temen bagaimana cara mengatasnya namun tentunya seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temen-temennya Oke langsung saja disini kita tes kita cas sama aja tidak ada respon temen-temennya ini tentunya casanya normal ya selanjutnya sebelum kita bongkar kita tes dulu kita colokkan ke PC temen-temennya Apakah masih kedetek ya Oke sekarang kita bisa pindah ke tampilan PC ya kita cek dulu di tampilan PC Apakah masih kedetek ya temen-temennya tentunya kita membutuhkan kabel USB ya Oke langsung saja kita cek di device manager bisa kita lihat ya kita colokkan saja HP ke PC dengan kabel USB yang tentunya masih normal ya Nah ini masih belum ada yang yang kedetek dan kita colokkan saja HP ke laptop dan kita dengarkan sudah ada suara terkoneksi dan bisa kita lihat di sini HP masih terbaca MediaTek USB port kom 10 temennya jadi sudah dipastikan HP ini masih hidup temennya Oke selanjutnya kita nanti akan membutuhkan ya kita akan nge-flash HP ini tentunya kita membutuhkan sebuah file yaitu ada tiga file temennya nanti kalian bisa download file-nya kita taruh di deskripsi lagi temennya kita tes kita coba kita flash temennya Oke nah ini bahannya ada tiga file temen-temen ya mtk out Bypass terus Oppo A12 ya selanjutnya flash tool temennya nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi jika kalian mau mendownloadnya temen-temen Oke selanjutnya ini kita ekstrak saja langsung ya kita ekstrak semuanya untuk mtk out Bypass selanjutnya ini kita install dulu untuk flash flash toolnya Oke kita ekstrak saja dulu selanjutnya kita ekstrak juga untuk file Oppo A12 temennya Insyaallah ini tested Monggo kalian bisa cek di deskripsi jika mau mendownloadnya temennya Oke di sini langsung saja kita ekstrak kita tunggu atau bisa kita percepat sedikit prosesnya karena ini untuk file A12 ini ekstraknya lumayan lama ya jadi kita percepat sedikit ya Ibu ini feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go Oke kita tunggu sebentar lagi masih proses ekstrak ya Nah ini sudah selesai selanjutnya disini langsung saja kita buka pada mtk out Bypass atau kita bisa buka dulu di flash toolnya tentunya Oke kita buka saja dulu flash toolnya ya selanjutnya kita buka dan kita buka dulu flash toolnya Oke kita klik dua kali atau run as militator juga bisa kita tunggu masih proses nah ini sudah tampil selanjutnya disini kita pilih skaternya temen-temen ya Oke kita geser dulu kita pilih skater loading file temen-temen ya nanti kita arahkan ke hasil ekstrakan dari file Oppo A12 ya Nah ini di skater loading file ini kita pilih choose selanjutnya kita arahkan ke hasil ekstrakan atau downloadan dari file Oppo A12 ya Oke tadi kita taruh di desktop ya temen-temen kita cari dulu Nah ini selanjutnya kita buka untuk file Oppo A12 nya Oke kita buka dulu file Oppo A12 nya kita buka lagi dan kita pilih Android skaternya kita klik dua kali atau kita bisa pilih open juga sama aja Oke setelah kita siapkan flash toolnya kita bisa buka dulu pada mtk out Bypass nya temen-temen ya kita geser dulu ya kita cari mtk out Bypass nya tempat kita download tadi atau kita taruh di desktop tadi temen-temen ya Oke kita buka dulu kita buka mtk out Bypass nah ini kita klik lagi kita klik lagi pada mtk out Bypass nya kita klik dua kali ya atau run asmenitator juga bisa kita tunggu masih proses membuka Oke ini fungsinya agar HP kita terbaca pilih saja di laptop ya temen-temen ya Oke kita tunggu Nah ini sudah tampil selanjutnya di tampilan ini tinggal kita pilih saja disable ya disable out Oke kita tunggu kita rapikan dulu ya temen-temen ya Oke di tampilan mtk out Bypass ini nanti kita pilih saja disable out itu temennya di HP nya kita lepaskan dulu kabelnya nah seperti ini setelah kita lepaskan kabel di HP ya kita pilih saja disable out pada mtk out Bypass nya Oke temen-temen ya Oke setelah kabel tercabut pada HP selanjutnya tinggal kita pilih saja disable out pada mtk Bypass Oke selanjutnya kita tinggal colokkan saja HP di laptop ya tanpa menekan tombol apapun Nah ini bisa kita lihat di sini sudah terbaca ya Oke di tampilan mtk out Bypass nya sudah terbaca com10 temen-temen ya dan setelah HP terbaca com10 di mtk out Bypass nya kita buka lagi flash tool nya temen-temen ya Oke ini kita rapikan dulu kita geser dulu kita buka flash tool nya selanjutnya kita pilih option nah ini kita pilih option selanjutnya kita pilih connection oke di sini kita pilih wad nya dan kita pastikan di sini terbaca com10 temen-temen ya di sini belum terbaca nanti kita cek lagi untuk podret nya kita pilih yang paling atas Oke ini belum terbaca temen-temen ya untuk com10 nya kita cek lagi pada HP nya mungkin kabelnya atau konektor jasnya memang sudah longgar Oke kita tes lagi kita pastikan nanti akan terbaca ya kita bisa disable lagi out nya pada mtk out Bypass nya ya Oke kita colokkan lagi Nah seperti ini kita ulangi bisa kita lihat di mtk out Bypass sudah terbaca selanjutnya kita cek lagi pada flash tool nya ini kita pilih yang paling atas kita cek lagi ya ini belum terbaca Oke kita buka logi option option dan ini belum terbaca kita cek pada konektor casenya mungkin ini kita gerakan dulu nah ini bisa dilihat sudah terbaca ya selanjutnya kita bisa pilih general dan kita hilangkan centang pada yang paling bawah ini temen-temen ya storage light ini kita hilangkan centangnya ya Oke selanjutnya di sini sudah dipastikan kebaca flash tool dan mtk out nya itu sama-sama com10 ya temen-temen ya Oke ini kita hilangkan centangnya dan kita close selanjutnya tinggal kita pilih saja download pada flash tool nya temen-temen Oke pastikan HP aman jangan sampai gerak ya ini kita pilih saja download maka dia langsung proses meng-flash ya temen-temen ya di sini prosesnya lumayan lama ya temen-temen ya sekitar mungkin 10-15 menit jadi prosesnya untuk proses flashnya ini kita percepat saja temen-temen ya biar tidak kelamaan ya temen-temen Oke kita percepat prosesnya oke kita tunggu setelah proses flashnya selesai ada tampilan download download oke temen-temen ya di sini tugas laptop sudah selesai dan kita bisa beralih pada tampilan HP temen-temen ya di sini HP tidak langsung restart atau hidup jadi kita hidupkan dulu temen-temen ya Oke untuk loadingnya kita percepat saja biar tidak kelamaan ya temen-temen bisa dilihat di sini HP sudah mau hidup temen-temen ya Oke kita percepat proses loadingnya biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat akhirnya tampil seleksi port ini selanjutnya tinggal kita pilih saja bahasa dan kita bisa naik-naik saja temen-temennya Apakah HP ini nanti terkunci akun Google nanti kita cek kita sambungan ke jaringan Wifi tentunya biar tidak kelamaan di sini kita percepat lagi ya oke oke masih memeriksa info dan bisa kita lihat di sini tetap minta kunci layar temen-temen karena kita tadi lupa tidak minta kunci layarnya jadi kita pilih setanda silang dan bisa kita lihat masih memeriksa info bisa lihat ya di verifikasi akun perangkat ini telah di riset ya untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang disinklorkan dengan perangkat ini tentunya karena tadinya kita lupa tidak minta kode layarnya jadi kita kembali-kembali terus ya untuk cara Bypass FRP akun Google nya sangat mudah kita buka panggilan darurat dan kita ketikkan saja bintang bugger 813 bugger maka dia langsung akan masuk ke tampilan awal dari HP Oppo A12 atau CPH 2083 temen-temen ya oke jadi seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A12 yang tiba-tiba mati total dan detek MTK USB port temen-temen ya semoga saja video ini bisa bermanfaat temen-temen ya nanti jika kalian mau download kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi temen-temen ya Oke ini kita rubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia Oke kita pilih down yang pojok kanan atas dan kita pilih change to Indonesia bisa dilihat disini bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia temen-temen ya Oke selanjutnya kita cek pada tentang ponsel ya nah ini kita Scroll ke bawah kita cek tentang ponsel bisa kita lihat untuk nama perangkat nah ini Oppo A12 atau CPH 2083 temen-temen ya dan untuk versi Androidnya 9 temen jadi sepertinya cara mengatasi HP Oppo A12 yang tiba-tiba mati total dan masih detek MTK ya USB port temen-temen ya karena metode ini di flash jadi tentunya akan menghapus semua data yang ada di HP temen-temen Oke gitu saja temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax